Pihak DPRD Kabupaten Ngawi menyayangkan dengan kembali diberlakukannya tarikan retribusi terhadap para pedagang pasar. Tarikan retribusi tersebut mulai diberlakukan sejak awal Maret ini. Bahkan untuk biaya retribusi juga mengalami kenaikan dari sebelumnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menjelaskan selama masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, perekonomian masyarakat belum pulih sepenuhnya. Meski saat ini sudah mulai diberikan kelonggaran, namun perekonomian belum kembali maksimal. Sehingga pihaknya sangat tidak setuju dengan adanya kembali tarikan retribusi terhadap pedagang. Bahkan ia juga sangat mengayangkan dengan adanya kenaikan tarif retribusi dari sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp6.000. Hal ini pasti akan berdampak pada nasib para pedagang. Pihaknya menyarankan jika pemerintah daerah ingin kembali memperlakukan tarikan retribusi, seharusnya dilakukan secara bertahap. Pihaknya menegaskan tidak setuju dengan adanya kenaikan tarif retribusi ini. Sehingga dalam waktu dekat akan memanggil lindas yang bersangkutan untuk dilakukan pembahasan terkait penerapan retribusi bagi pedagang pasar tersebut. Saya juga tidak setuju kalau tiba-tiba retribusi itu harus dibayarkan oleh pasar, oleh pedagang pasar, mengingat ini ekonominya juga belum pulih sepenuhnya. Ini kita tuh lagi mengawal, lagi merangkak. Maka yang saya harapkan, Pemkap itu juga bijak untuk menerapkan tarif untuk secara bertahap keada para pedagang itu. Malah yang saya dengar kan malah dinaikkan. Itu suatu kesalahan yang besar menurut saya, mengingat ekonominya ini kan masih merangkak, masih belum pulih. Sebelumnya sejumlah pedagang pasar di Kabupaten Ngawi mengeluhkan dengan adanya kenaikan tarif retribusi. Bahkan saat perekonomian masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, penarikan retribusi ini dinilai sangat memeratkan para pedagang. Itu Wahyu, JTV Ngawi, Jawa Timur.